Intro Nah, halo teman-teman motor second, ketemu lagi dengan saya Hari Dan kali ini saya lagi di Jakarta Utara Mendatangi salah satu showroom motor bekas Tapi showroom ini fokus sama motor bekas sport 150cc sampai 250cc Gak cuman itu, harganya juga diklaim lebih murah dibandingkan showroom motor bekas di Jakarta Kita langsung ke dalam, kita bookin Beneran gak lebih murah dibandingkan showroom-showroom motor bekas yang lain Yuk Halo, Mas Adit Mas Adit Bewok Teman-teman Siap Om Bewok dari R&D Motorsport Iya, betul, R&D Motorsport Ini beneran motorsport semua mas jualannya? Iya, kita ambil semua di motorsport sih Jadi, banyakan tipe 150cc sampai 250cc Berarti CBR, Ninja CBR, Ninja, R25, R15 R15 Maksudnya semua ya Kesek juga ada Nah, ini R&D dari kapan mas? Awal showroom ini sih dari setengah tahun yang lalu ya Kalau sebelumnya kan mainnya di rumah Ini motorsport doang nih mas? Emang konsumennya banyak mas? Alhamdulillah sih, kalau untuk penjualan masih bagus di spot sih Karena R&D dari awal khususnya sport Khusus sport Maka jadi orang nyari motorsport 150, 120cc, 120cc, lari ke sini Iya Konsumen dari mana aja mas? Kita juga seluruh Indonesia kan kita kirim-kirim juga mainnya Ya, banyak kan sih untuk sekitar jadetabik dulu lah gitu Kita keluar kota kirim juga Kemarin kita tadi tadi ke Kalimantan, terus Aceh Wuduh, jauh banget Terus ada yang ke Papua juga Gitu Mau di sana gak ada motor apa? Mungkin masih murah-murah di sini kayaknya Masih murah harga motor di Jakarta Iya, masih murah di Jakarta R&D motosport keunggulannya apa sih mas dibandingkan suruh motor bekas yang lain? Kalau di sini yang pasti kualitas kita jamin Terus untuk harga yang pasti juga lebih miring Di sini kita juga ada garansi untuk kelistrikan untuk mesin satu bulan Buy back, uang kembali kalau misalnya ada mesin bermasalah Ataupun ada suruh-suruh bermasalah Unit kembalikan, salah satu pesan uang kita kembalikan Terus ini nih mas, kalau kemarin saya ngeliat di beberapa showroom Ngejualnya itu KM rendah, order betternya rendah Tapi kan jarang dipakai tuh Oh iya, siap-siap Di sini R&D KM rendah juga gak? Kita gak terlalu ingin ke KM rendah sih Yang penting mesin sehat, kita ambil Kita gak main reset pokoknya Yang penting motor sehat, motor bagus, kita ambil Ngomong-ngomong nih mas, kalau sekarang kan saya banyak nemuin showroom motor bekas Itu ngambil dari lelangan mas Karena yang dari penjual langsung jarang lah Kalau dari R&D gimana tuh? Kita langsung ambil ke pemakai Kita gak pernah ambil ke lelangan Ataupun ke leasing gitu ya, kita gak pernah ambil Kita langsung ke pemakai Karena di situ kita juga jadi tahu tak rekodnya pemakainya juga Untuk ambilan unit kita juga Kita harus selektif juga gitu Gak asal ngambil gitu Karena kita ambil jauh-jauh pun juga Mending kita rogi ongkos ya, pada harus ambil barang jelek Berarti surat-surat dijamin aman semua tuh mas? Surat-surat kita jamin aman Kalaupun ada yang bermasalah Pokoknya kita berani garansi, 100% kita kembalikan Tadi mas bilang banyak yang dari Aceh Kalimantan, Papua Itu plat B dari sini kirim ke sana Terus surat-suratnya gimana mas? Kalau misalnya orangnya nanti Setelah nyampe sana orangnya mau dimutasi Kita bisa bantu urus mutasinya disini Lalu kita kirim balik ke sana Untuk surat-suratnya Nah tapi tuh cabut berkas Di luar dari harga unit Ya, untuk cabut berkas di luar dari harga unit Ini katanya harganya miring-miring Tadi mas gue nyebut miring-miring nih Lebih miring dibandingkan suruh motor bekas yang lain Kalau untuk kita ngeklaim lebih miring dibanding suruh bekas yang lain sih Enggak, itu customer yang bilang Oh customer? Customer yang bilang Kita gak berani tukang klaim kayak gitu Oke oke Makanya kebanyakan dari customer bilang sih Ini lebih miring dari yang lain gitu R&D lebih miring Di R&D nih Motor Sport 150, Sport 2,5 Yang paling banyak dicari isinya apa? Kalau untuk banyaknya sih di R15 ya R15 itu hampir banyak buat peminatnya Makanya kita disini juga berani stock unit banyak Karena emang peminatnya banyak Kalau untuk R15 gitu Terus setelah R15 R15, terus CBR sih biasanya CBR 150, CBR 150 Tapi ini lagi gak ada stock ya? Lagi belum ada stock, belum masuk lagi Nih kalau gak ada stock kayak gitu tuh mas Bisa pesen? Biasanya sih Kalau misalnya dateng sini ternyata unit udah keluar gitu Biasanya kita minta nomor telepon Jadi sebelum naik iklan sama bosnya biasanya dihubungin dulu Kalau misalnya ini bisa booking dulu gitu Sampai sini ternyata unit juga kurang cocok Salah sebesar uang kita kembalikan Nah terus mas ini motor sport doang dagangannya? Iya siap Sebelan berapa unit mas keluar? Alhamdulillah untuk dari awal pembukaan Untuk bulan pertama kita keluar 24 unit Terus bulan kedua 26 Terus bulan ketiga 36 Akhir tahun kemarin lagi lumayan tuh Desember berarti ya? Desember itu 66 unit kita keluar Biasanya banyak banget Segmented banget, sempit banget nih Pasarnya kan khusus moto sport doang Iya banyaknya moto sport kita mainnya doang Spot kayak R15 ini berapa sih mas tentang harganya? Kalau untuk R15 Fitri paling di dua-dua maksimal dengan kondisi bagus gitu kan untuk 2017 Terus kalau yang pajak off biasanya sekitar 21 20 lah gitu Kalau mau dihidupin sekalian juga sama sih Jatuhnya tetep di dua-duaan Estimasi dan yang segitu Gak ada yang dibawah 20? Biasanya kalau pajak offnya agak lama Oh off lebih dari setahun Iya betul Baru dibawah 20 juta Dibawah 20 juta Itu R15 Fitri R15 Fitri Kemarin kita ngeluarin yang pajak off dua tahun 19 juta Dibawah 20 juta kan? Iya dibawah 20 juta Kalian bisa dapet R15 P3 Iya Kalau CBR mas CBR 150? Ranks sekitar 18-19an lah 18-19 tuh? Iya Malah lebih murah dibanding R15? Iya kalau untuk CBR biasanya lebih murah dari ini gitu Karena mungkin dari model masih bagusan R15 juga Oh orang-orang sih Mungkin peminatnya lebih banyak R15 gitu Gak esek mas Ini 2017 Ini kita jual kalau gak sesekitar 16-an lah Terus mas ini ada beberapa Kawasaki Z250 Ini ada dua unit Ini harganya berapa nih mas? Untuk yang ini tahun 2013 Ini udah modip Ini 28 Yang ini 27,5 Untuk MT nya Ini 28 Nanti dibawah 30 semua ya? Dibawah 30 semua Untuk yang R25 ini Kita jual ini 30 juta saja ini Untuk yang ini Kita jual 28 Kalau untuk Ninja ini Ini range 32 Terus kemudian yang ini 35 Yang ini 36 Untuk yang itu udah modip 36 juga Kemudian ada yang all new Itu kita jual 48 Kawasaki Ninja 2,5 All new 2018 dibawah 50 juta Mas kalau orang mobil sini bisa kredit gak sih? Bisa kita bisa kredit juga bisa cash juga gitu Kita ada pakai leasing Adira Kalau misalnya Oh Adira Nah jadi gitu teman-teman Motor Second Kalau kalian lagi mengincar Motorsport 150 cc sampai 250 cc Kalian bisa langsung ke sini nih RND Motorsport Harganya miring Ada garansinya juga Dan juga bisa leasing mas ya? Ya betul Kita berkesan-kesan kredit juga Itu tadi video kita Mendatangi showroom motor bekas RND Motorsport Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Motor Second Dan share ke teman-teman kalian Supaya kita makin semangat buat bikin video berikut-berikutnya Oke? Thank you Mas Adi Siap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Kazahid Sub indo by broth3rmax Terima kasih.